Oke, ya. Sekarang posisi kita ada di mana? Gitu. Kalau kalian sudah belajar main queue sampai pertemuan 5, biasanya kalian akan tersesat ketika mempelajari main queue sampai pertemuan selanjutnya. Kok bisa tersesat, Pak? Biasanya anak-anak kelas saya itu kayak gitu ya. Jadi tersesatnya kenapa? Karena mau bingung. Ini rumusnya ini dipakai untuk yang mana? Nah, seperti itu ya. Beda kalau mata kuliah yang lain, akhirnya mungkin sudah satu bab itu terus ya. Nah, kalau main queue ini, masalahnya ilmu finance jadi satu buku. Ada fondasinya, ada yang khususannya. Nah, pada dasarnya, where are we now? Kita sudah berada di pertemuan 5. Apa saja sih yang sudah kita pelajari? Yang sudah kita pelajari pada dasarnya adalah ini ya, subtopik. Ada di pertemuan 1. Ada di, ini adalah pada dasarnya investment ya. Kita mempelajari di manajemen keuangan itu tentang investment ya. Investment from investor perspective ya. Investor perspective. Nah, sampai di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, apa saja yang sudah kita pelajari dari ilmu manajemen keuangan tersebut? Apa saja kita sudah mempelajari time value of money? Ini yang paling penting ya. Time value of money. Nanti saya akan bikin video juga ya. Lagi bikin video tentang resiko ya. Barangkali nanti buat kalian yang capek ngedengerin rekaman, nanti saya bikinin yang video yang sudah dipotong-potongnya ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini di sini deh. Yang kedua adalah kita sudah mempelajari tentang risk and return. Risk and return. Nah, ini yang disebut dengan foundations of financial management atau foundation of finance discipline, ilmu finance, keuangan ya. Time value of money and risk and return ya. Nah, jadi ini adalah fondasinya. Dua ilmu ini ya. Chapter apa ini ya? Pertemuannya sedang kalian lihat ya. Ini adalah fondasinya. Nah, sekarang pada saat titik sekarang ya, kita ingin berinvestasi ya. Nah, maka bagaimana cara membiayainya? Ya, seperti itu. Nah, itulah dikenal dengan namanya financing. Nah, that is the word where the finance comes from gitu ya. Ya, bagaimana cara kita membiayai investasi tersebut gitu ya. Finance-nya bagaimana gitu. Nah, nanti ada dua hal. Ya, ada dua hal. Bukan crowdfunding ya. Bukan crowdfunding. Ada yang namanya corporate fund. Corporate financing. Corporate financing. Dan yang kedua, ada yang namanya adalah project financing. Yang kedua adalah project financing. Nah, saya kemarin beberapa tahun yang lalu, saya ada cerita ya. Saya terlibat dalam menghitung project financing dari MRT. MRT yang sekarang kalian ada di Jakarta. Nah, saya menghitung bagaimana net present value. Apakah project MRT itu menguntungkan atau tidak? Jawabannya tidak menguntungkan. Terus saya mulai. Tapi saya di tahun 2000 berapa ya? Sudah lama sih. 2013-2014. Kalau tidak saya, 2014 ya. Saya bikin bareng mahasiswa dari UI ya. Anak S2. Anak magister konstruksi di UI. Bikin simulasi tentang project financing-nya MRT. Waktu itu masih perdebatan MRT itu akan dibangun atau tidak gitu ya. Padahal sekarang sudah tahap dua kan. Dulu, enam tahun yang lu masih belum gitu ya. Masih kita hitung. Nah, kita menggunakan berbagai macam asumsi. Nah, itulah yang dimaksud dengan project financing. Kita ingin berinvestasi, ada dua. Ada corporate financing, ada yang project financing. Corporate financing itu kaitannya dengan apa? Dengan tadi ya. Dengan penerbitan dari debt funding. Debt funding. Debt funding sama. Yang kedua adalah kaitannya dengan apa? Yang kaitannya dengan si equity funding. Equity funding. Equity funding. Kalau di akuntansi, kalian belajar bagaimana cara mencatatnya. Kalau di sini, kalian belajar bagaimana cara menghitungnya. Bagaimana cara mendapatkan rate-nya. Debt funding ini kaitannya lagi dengan apa? Dengan yang namanya adalah cost of debt. Cost of debt. Cost of debt dan equity funding itu kaitannya dengan apa? Dengan yang namanya cost of equity. Cost of equity. Nah, cost of equity. Gimana cara mengukurnya, Pak? Nah, kalau cost of debt, cara mengukurnya bagaimana? Kalian menggunakan yang namanya yield. Yield atau market rate. Yield. Nah, kalau cost of equity, caranya bagaimana? Dengan menggunakan yang namanya CAPM. Nah, ini semua satunya persen. Makanya tadi saya sama Kori. Kori, cost of equity satunya apa? Persen. Karena itu adalah return bagi si investor. Tapi bagi si perusahaan, corporate financing. Ini perusahaannya ya, perusahaan pendanaan. Maka, dia adalah diperlukan sebagai cost. Nah, kalau project financing ini, ini kaitannya. Where are we now? Ini di pertemuan kedua. Ini di pertemuan ketiga. Ini di pertemuan keempat, yang risk and return. Yang di pertemuan hari ini, kita akan bahas mengenai cost of debt. Debt funding. Pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang cost of equity. Pertemuan ketujuh, terakhir akan bahas tentang project financing, NPV. Nah, itu kaitannya. Jadi, pada dasarnya, ini sebagai input. Fondasinya itu inputnya ini. Agar apa? Agar bisa memahami outputnya nanti. Adalah memahami cost of debt, cost of equity, dan project financing. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan bahas. Baru deh saya bisa masuk ke main queue. Mana ya main webnya? Langsung saya buka ya. Oke, nah sampai di situ dulu ya. Kalian jangan sampai bingung. Oke? Karena kalau bingung, akan menjadi tersesat dalam dunia manajemen keuangan. Oke, ya. Nah, oke. Kalau gitu, kita langsung aja buka pembahasannya ya. As always. Nanti saya akan tanya-tanya. Nah, di sini ya. Debt financing ya. Kita akan bahas tentang debt. Ada private debt dan ada public debt. Nah, nanti kita akan bahas juga types bond ini. Udah ada ya. Kemudian ada bond valuation, dan sebagainya. Nah, ini yang sudah kalian bahas di AKM ya. Ini udah. Kemudian yang type of bonds juga udah. Di AKM udah. Sehingga mungkin saya tidak akan terlalu mendalamnya. Tapi saya akan sentuh sisi yang lebih fundamentalnya. Biar tidak terjadi duplikasi ya. Nah, bond valuation nanti sedikit akan saya bahas ya. Dengan-dengan eksternya. Nah, baik. Sekarang private loan dulu. Jadi, debt itu ada dua. Ketika kita memerlukan debt financing, kita ingin meminjam duit. Kan tadi posisinya adalah corporate financing ya. Nah, saya mau berinvestasi ya. Saya mau mengembangkan usaha saya. Nah, dalam bentuk apa? Berarti harus beli ini. Beli PPE gitu ya. Bisa investasi pada inventory. Atau bisa investasi pada aset tetap. Kalau ada inventory, maka kita akan memperbaiki proses bisnis dari inventory tersebut. Akan membeli mesin-mesin yang berkaitan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan sebagainya. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, inilah peran manajemen keuangan. Duitnya bisa dari debt financing atau equity financing. Sekarang, kalau dari debt financing ada dua cara. Ada yang private debt, minjem ke bank. Ada yang public debt. Menerbitin saham. Menerbitin obligasi di pasar sekunder. Dimana pasar sekundernya, Pak? Di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Private loan ya. Untuk private, itu private debt, itu namanya adalah loan. Pinjeman ke bank ya. Nah, di sini ada tiga hal utama ya. Pertama adalah private placement ya. Private placement itu maksudnya apa? Artinya kita, pada dasarnya kita langsung secara pribadi atas nama perusahaan, datang ke bank, mau minjem duit. Nah, itulah yang dimaksud dengan private placement. Seperti itu. Nah, jadi selling debt security directly to investor through private placement. Nah, seperti itu ya. Jadi, pada dasarnya ini adalah notes payable. Seperti itu. Nah, ada dalam bentuk notes payable, tapi tidak hanya notes payable saja. Kalau di sini pada dasarnya keperluan untuk pinjaman loan ini gitu ya, ini ada banyak ya keperluannya. Ada buat penambahan working capital, ada buat untuk purchase of equipment ya. Kalau working capital ini yang tadi ya, saya bilang untuk inventory ya. Nah, ada lagi yang istilahnya private placement ya. Artinya gini, kita udah minjem ke bank gitu ya. Mau beli apa? Nah, mau belinya adalah beli yang ini. Misalkan beli untuk property gitu ya. PPE. Untuk meningkatkan kapasitas produksi. Misalkan seperti itu ya. Beli gedung, beli apa gitu. Nah, kemudian dapatlah misalkan gedung. Setelah dapat gedung, ternyata apa? Ternyata gedung tersebut, ya udah kita cicil ya. Akhirnya kita over contract. Nah, gitu ya. Sering dengarkan istilah over contract. Nah, over contract. Nah, itulah yang dimaksud selling debt security is dedicated to investors through private placement. Jadi, ini yang dinamakan dengan over contract. Jadi, kalau kita membangun suatu, membeli suatu gedung gitu ya, dengan cicilan, pinjaman dari bank. Kemudian juga beli tanah. Fundingnya dari pinjaman dari bank. Nah, pada suatu titik, misalkan, ah, gue udah gak sanggup lagi ngelanjutin cicilannya. Yaudah, di over contract. Nah, nanti bank lah yang akan mencari. Apa? Biasanya kalau over contract itu kita akan nyari tuh. Siapa yang mau ngelanjutin cicilan ini? Nah, nanti kita jual dulu tuh tanahnya. Ke si, apa namanya, pembeli tadi ini. Saya punya tangga segini. Yaudah lah, jual murah deh segini. Di bawah harga pasar jauh. Tapi nanti kamu lanjutin cicilan yang tersisa. Nah, itulah over contract. Nah, itulah private pension. Ya. Nah, bentuk lainnya apa? Bentuk lainnya adalah, nah, seperti ini ya. Life insurance company, state local retirement fund, sama private pension fund. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk sekuritas yang kira-kira akan membeli over contract tadi ya. Selain individu tentunya ya. Seperti itu. Nah, sekarang. Oke. Apa sih untungnya kita melakukan private placement berupa pinjaman ini? Berupa pinjaman ini. Nah, pertama, cepat speed. Kenapa cepat? Tinggal datang ke bank, tak datang kontrak, beres. Yang kedua, nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Cost of debt, COD ya, bukan cash on delivery ya. Tapi cost of debt, banyak diambil oleh siapa? Oleh para perusahaan. Kenapa? Karena dia biayanya murah. Kenapa cuma tinggal bayar 9% doang misalkan suku bunga pinjamannya. Yaudah, ini doang interest expense ya. Beda kalau saham. Nah, saham itu kamu harus nyapin banyak ya. Nyewa pengacara untuk mereview aktenya. Kemudian bayar biaya emiten, penjamin emisi, dan sebagainya. Totally, itu sangat ekspensif ketika melakukan penerbitan saham. Tetapi kalau mau penerbitan utang, minjem doang, gampang datang ke bank, bawa jaminan, beres. Pulang-pulang udah dapet duit gitu. Nah, seperti itu. Nah, itulah mengapa kita sebut sebagai financing flexibility. Jadi, pertama, biayanya murah. Cuma bayar bunga doang. Paling biaya administrasi 15 ribu gitu ya. Udah gitu, dapet pinjaman. Beres. Dapet duit cash, tinggal kita nyicilnya, tinggal mikil untuk nyicil aja gitu ya. That's why ketika kita private loan, itu nanti oleh bank akan ditanya, untuk apa Pak? Bapak wakil perusahaan, untuk apa digunakan pinjaman ini? Kalau untuk konsumtif, pasti nggak akan mau. Tapi kalau untuk produktif, artinya untuk membeli gedung. Buat apa beli gedung? Kita ingin meningkatkan kapasitas gudang kita, misalkan. Nah, oh ya. Itu berarti bersifat produktif. Nah, biasanya akan diberikan oleh bank. Kalau yang peminjaminya adalah apa? Perusahaan. Dan biasanya yang peminjaminya adalah perusahaan itu gede banget. Nggak cuma 1 miliar ya, bisa ratusan miliar. Nah, yang ketiga adalah financing flexibility. Bisa fleksibel. Bisa fleksibel. Fleksiblenya apa? Jadi, tahun ini minjam, tahun depan minjam, tahun depannya lagi minjam lagi. Minjam terus gitu ya. Gali lubang, tutup lubang. Nah, biasanya kayak gitu. Dapatlah skema ponzi. Nah, memang dengan adanya private loan ini mendorong adanya skema ponzi. Inilah cons-nya. Adanya interest cost yang harus dibayar. Restrictive governance maksudnya adalah debt to equity ratio-nya, biasanya DR-nya. DR-nya ini ada batasannya, biasanya sekitar 30% sampai 70% ya. Nah, nggak boleh melanggar aturan confidence ya, debt confidence ya. Nggak boleh lebih besar dari 70%. Artinya apa? 70% debt to equity. Artinya, dia akan sangat besar banget gitu loh, debt-nya dibandingkan dengan equity-nya. Nah, makanya ada batasan kalau dia udah melanggar governance ini kena sanksi biasanya si peminjamnya ya. Nah, ini ada restrictive. Dan ini sangat ketat banget. Dan ini sangat, apa, ketika melanggar ini hukumannya sangat keras oleh bank. Kayak gitu ya. Tadi ya, dimanfaatkannya untuk apa? Untuk ya, investment in inventory, memperbaiki proses bisnisnya, ataupun untuk PPE ya, yang ini yang tidak berkaitan dengan proses bisnis dari operasional perusahaan. Tapi ini untuk yang lebih general lagi. Seperti itu. Nah, jadi kalau terkait dengan proses bisnis, bisa jadi untuk pembelian mesin dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan yang working capital. Nah, oke. Nah, tipenya ada yang dengan jaminan, ada yang tanpa jaminan. Nah, ini dia ya. Saya ingin bahas ini. Oke, perhatikan ya. Nah, rates-nya yang digunakan untuk, Nah, ini yang paling penting dari pembahasan tentang private debt, kita ingin mengetahui berapa COD-nya. Cost of debt-nya. Cost of debt itu adalah persentase dari loan rate. Loan rate. Oke. Nah, dari sini kalian harus perhatikan ya, bahwasannya untuk menetapkan busuk hubungan pinjaman, maka kita guidance-nya adalah floating with reference. Nah, seperti ini ya. Jadi, bunganya itu nggak flat pada dasarnya. Tapi, dia tergantung tiap tahun bisa berubah-ubah. Tergantung apa? Kondisi ekonomi. Tergantung kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi lagi bagus, naikin bunganya. Kalau kondisi ekonomi lagi jilat, BI rate turun, maka akan diturunkan juga si loan rate-nya dari si bank tersebut. Bank BRI, bank mandiri, dan sebagainya yang memiliki floating with reference ini. Nah, acuanya apa? LIBOR, JIBOR, JISDOR. Oke ya. Apa itu LIBOR? LIBOR itu adalah London Interbank. B-nya apa ya? IOI-nya Inter, B-nya Bank. O-nya itu OVERED. 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 R-nya itu RAID. Suku bunga lah. Suku bunga untuk transaksi pinjaman antar bank. Gitu. kok apa-apa ini, Pak? Kenapa kayak gitu? Itulah yang menentukan loan rate. Yang kedua adalah JIBOR. JIBOR itu Jakarta. Inter, B-nya Bank, OVERED, RAID. Nah, kalau yang LIBOR ini aturan internasional. Internasional rate. Tapi kalau yang JIBOR ini khusus di Indonesia, lokal. Nah, kalau yang JISDOR, ini terkait dengan kalau transaksinya dalam bentuk dolar. Jakarta, Interbank, S-nya apa ya? Saya lupa. D-nya pasti dolar. O-nya OVERED, R-nya RAID. S-nya lupa. Spot kalau tidak salah. Jakarta, Interbank, Spot, Dolar, OVERED, RAID. Nah, apa ini gunanya, Pak? Gunanya adalah ini semua akan menentukan berapa sailing dan berapa floor. Dari apa? Dari si rate, loan rate-nya ini. Seperti itu. artinya di sini ada batas atas, ini sailing, batas bawahnya ada floor. BPS ini apa? BPS ini bukan badan pusat statistik, tapi basis points. Basis points. O-I-N-T-S. Basis points. Nah, maksudnya apa, Pak? 100 basis point itu sama dengan 1%. Nah, seperti ini maksudnya. 100 basis point sama dengan 1%. Nah, seperti itu. sekarang maksudnya bagaimana, Pak? Dalam menentukan loan rate, kalian itu nanti ada dua unsurnya. Ada yang fixed rate. Fixed rate ditambah dengan yaitu LIBOR. Floating rate-nya. LIBOR atau G-DOR G-BOR. Nah, biasanya sih kita memakai karena Indonesia sudah punya sistem tersendiri, kita memakai G-BOR. Nah, maksudnya apa? Ini suku bunga awalnya ditetapkan oleh bank. Berapa? Misalkan 4%. kemudian G-BOR ini kita buka situsnya bursa efek. Situsnya bursa efek. Mana ya? Tadi saya sudah buka. Oke, ini sudah saya buka. Nah, misalkan 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 G-BOR-nya adalah 3,7%. Misalkan inilah akhla yang bebas aja. Maka loan rate-nya adalah 7,7%. Nah, inilah yang akan nanti diberikan kepada nasabah. Inilah yang nanti akan diberikan kepada nasabah. Oke, kalau kamu menjemput gue, load rate-nya adalah sekian. Dan dia floating. Maksudnya apa? Bisa berubah-ubah. Karena G-BOR ini berubah-ubah. Tergantung apa? Tergantung kondisi perekonomian kita. Ketika lagi tinggi, maka ketika lagi high economy, maka dia akan ikut tinggi. Tapi ketika jadi low economy, dia akan menjadi lebih rendah. Seperti itu. Nah, ini bukan BI rate. G-BOR bukan BI rate. Tapi ini khusus untuk Jakarta Interbank Overeign Trade. Apa itu maksudnya, Pak? Jadi, nanti saya akan jelaskan ya. Fungsinya seperti ini ya. Fungsinya untuk menentukan berapa loan rate-nya. Karena loan rate terdiri dari fixed rate ditambah dengan G-BOR. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan selling? Nah, selling ini ada batasannya yang diatur oleh masing-masing internal perbankan. Dan dia mengacu kepada peraturan Bank Indonesia. Apa itu? Misalkan dipatok di 6%. Nah, ini baru mengacu ke BI rate. Floornya misalkan 4%. Nah, gitu ya. Nah, maka ketika selling-nya 6%, loan rate-nya 7%, maka ini tidak akan bisa dipakai. Yang akan dipakai adalah batas maksimalnya, 6%. Inilah yang nanti akan menjadi loan rate yang diberikan kepada si peminjan. Debitur. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Inilah batasnya. Nggak boleh melebihi batas ini. Kalau melebihi, ya tetap memakai yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau ternyata G-BOR-nya misalkan apa namanya, 0% gitu ya. Atau ini fixed rate-nya 3% gitu ya. G-BOR-nya adalah 0,5%. Maka kan dia floor-nya adalah 4% ya. Totalnya ini adalah 3 ditambah 0,5. 3,5. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengacu ke yang floor rate-nya. Begitu. Oke. Nah, sekarang apa sih gunanya G-BOR, Pak? G-BOR itu analoginya seperti ini ya. Dia adalah suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Bank mandiri misalkan BMRI pakai kode emiten aja ya. Dan ini adalah BBCA. Misalkan ya, BBCA. Bank BCA. Nah, misalkan ketika nasabah dari BMRI ini banyak mindahin transfer duitnya ke BBCA, maka misalkan ya ini di kantor cabangnya ada seribu. Dia dipindahin sebesar 900. Sehingga apa? Sehingga dananya dia itu harus keluar 900. nanti saldonya akan menjadi 100. Nah, masalahnya yang namanya bank itu cuma di atas kertas aja, men. Coy. Cuma di atas kertas aja duit rekening kita itu cuma di atas kertas. Duitnya itu belum tentu ada. Nah, ini bahayanya. Kata siapa? Kata orang bank sendiri. Saya udah ngobrol dengan orang BRI. Nah, jadi ini kenyataan yang terjadi. ketika kalian punya duit 10 juta di bank gitu ya. Nah, kalau semua bank nasabah itu menarik duitnya pada hari itu 1 juta 1 juta setiap orang dari seluruh rekeningnya ada. Itu bank BRI pasti collapse. 1 juta aja loh. Ya, kegedean mungkin ya. 100 ribu deh. Tapi dari seluruh nasabah. Itu bisa collapse. Bisa default. artinya apa? Cash-nya itu sebenarnya nggak ada. Cash-nya itu. Kenapa? Karena bank itu ketika dapat duit tabungan dari nasabah, dia akan diputer. Diputer ke apa? Ke ini loan. Gitu. Ke loan. Inilah mesin ATM-nya bank. Loan inilah mesin ATM-nya bank. Dia akan menyalurkan duit pinjaman kita. Duit tabungan kita itu akan diambil kemudian dikasih ke pinjaman kepada nasabah-nasabah. Gitu. Masalahnya pinjaman itu ada yang balik, ada yang amsyong. Ada yang default, nggak berhasil ditagi. Ada yang memang berhasil ditagi. Artinya apa? Artinya kalau lo punya duit 1 juta, bank akan memutarkan duit ini 1 juta dalam bentuk memberikan pinjaman kepada para nasabah. 1 juta ini ada yang balik, ada yang enggak. Kalau ternyata membalikannya 900 ribu, berarti ketika kita mau menarik duit kita dari tabungan kita 1 juta yang ada di dalam bank hanya 900 ribu. Sehingga 100 lagi dari mana? Kayak gitu ya. 100 lagi inilah yang dinamakan interbank. Seperti ini. Nah, analoginya seperti ini. Dia butuh 900 untuk ditarik ke bank BCA. Artinya dia butuh duit 900 ini. biasanya dia akan minjem. Dari siapa? Dari BCA. Gini, 900 ditalangin dulu. Nanti begitu udah kasnya keisi lagi baru dibalikin. Nah, rate inilah. Kan ketika minjem dulu kan ada waktu, jeda waktunya. Makanya jibor itu ratenya ada yang harian, overnight. Kemudian ada yang satu minggu. Kemudian ada yang satu bulan. Ada yang tiga bulan, enam bulan sampai satu tahun. Nah, jadi tergantung kalau ternyata satu minggu bakal dibalikin, ratenya akan Masya Allah. Lumayan. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan rate antarbank. Inilah yang dinamakan jibor. Berapa ratenya pinjamannya? Misalkan 3%. Nah, makanya ketika ratenya antarbanknya 3%, ketika banknya itu mau memberikan pinjaman kepada para nasabahnya, tentunya tidak akan 3%, karena ini nilai minimal. Tidak akan balik modal. Makanya ditambahkan dengan fixed rate-nya tadi. Sehingga loan rate-nya itu adalah jibor ditambah dengan fixed rate-nya. Agar balik modal bagaimana? Ya, ditambahin fixed rate-nya. Inilah nanti duit yang akan masuk betul-betul murni interest expense yang akan interest revenue yang akan dinikmati oleh si bank BMRI. Seperti itu seluk-beluknya. Kemudian yang provisional ini ada berbasis syariah. Ada mudoroba, 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 musyaroka. Ini perlu kalian ketahui. Jadi ini kalau dia mudoroba, kebetulan di semester depan ketika new PKN akan ada prodi akuntasi syariah. saya mau pindah ke situ saya mau meninggalkan dunia akuntasi kuala menuju ke akuntasi syariah. Maka ini diatur dengan menggunakan syariah. Ada mudoroba, musyaroka. Kalau mudoroba, ini simpelnya adalah misalkan kistan dan kori dua sejoli misalkan amin. Kistan ini mau bikin cilok, usaha cilok. Usaha cilok. Dia butuh modal. Mau bikin usaha cilok, berarti bikin gerobak dulu ya, gerobak cilok. Masalahnya, dia nggak punya duit untuk bikin gerobak. Dia nggak punya duit untuk bikin gerobak. Artinya, dia nyari siapa dong? Eh, Cori, kamu bisa nggak sih bikinin gerobak buat saya? Tapi pakai uang kamu dulu, nanti saya bayarnya nyicil dari hasil jualan cilok saya. Nah, gitu. Itulah merobah. Artinya, si gerobak cilok ini dibikinin dulu oleh si OI. Kandimin oleh OI. Nanti, berapa totalnya? Totalnya adalah misalkan 1 juta harga gerobaknya. Yaudah, nanti 1 juta ini akan dicicil oleh si Kisna. Yang kurang lebih seperti itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengembalian ini ya, jualan ciloknya dan sebagainya yang dicicil via situ. Akatnya bisa bebas, bisa berupa. Dari hasil penjualan ciloknya sampai dengan nanti 1 juta atau micil per bulan, nah itu bisa bebas. Itu merobah. Kalau mudah berubah, ini seperti equity investing. Equity investor. Nah, kalau Musyaroka, ini perjanjian ya. Musyaroka ini contohnya adalah membuat perusahaan ya. Perusahaan. PT dan sebagainya inilah Musyaroka. Seperti ini. Chrome. Nah, ini ya. Ini Jibor. tuh, lihat. Ini ada kontributor. Jadi, dari sini nih, data harian tuh. Jadi, kalian nanti ada average dan sebagainya. Nah, ini dari sini. Nah, bank itu nanti akan menentukan dari BI ini. Dari data BI. Nah, ada yang satu minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan. Ada yang harian juga. Nah, dia ditutup per tanggal satu jam ya. Berapa ya? Lupa. Ntar kalian baca aja. Nah, ini ya. Oh, per jam setujuh sampai jam sembilan. Nanti jam sepuluh clearingnya. Jadi, ini clearing. Seperti itu. Jadi, ketika dana nasabah banyak yang keluar, dia kurang duit, dia minjam dulu dari bank yang yang lain gitu ya. Nah, dari bank yang lain, tidak mesti dari bank, misalkan, ditransfer kepada BCA. Nggak mesti dari BCA juga, tapi bisa dari bank lain juga. Cuman, tadi itu hanya bentuk ini aja, bentuk gambaran umumnya aja. Nah, nanti dari BCA tersebut, misalkan minjam 900. Nah, 900 tadi akan dibalikin kapan? Hanya sehari doang. Nah, kalau sehari doang, ratenya tentu lebih kecil. gitu ya. Nah, cut off-nya adalah per jam 10 ini ya. Overnight, satu minggu. Nah, ini adalah jibur ya. Ada Indonesia juga sih, kalau Indonesia beda lagi. Oke, nah, ini yang akan kita bahas. Jadi, pertama kita akan bahas public date. Nah, pertama kita, nah ini untuk cara perhitungan dan sebagainya, saya tidak akan detail ya, karena sudah disinggung di AKM, sehingga tugas saya menjadi lebih ringan. Jadi, saya tidak akan fokus ke sana ya, saya akan fokus ke filosofinya ya. Gimana cara menentukan nominal rate? Gimana cara terbentuknya yield atau market rate? Nah, seperti itu ya. Nah, dari yang pertama lagi, yang paling awal dulu, gimana cara menerbitkan obligasi? Apakah cuma bawa koper ke pursa efek, kemudian tiba-tiba dapat persetujuan untuk menerbitkan obligasi? Emang ada yang mau beli? Nah, itu pertanyaannya. Nah, seperti itu ya. Sehingga ketika melibatkan public debt, langkah-langkahnya itu ribetnya sama dengan menerbitkan saham. Ya, seperti itu. Sehingga, tapi keuntungannya ini bisa mendapatkan duit yang lebih banyak dibandingkan karena kalau kita meninjam ke bank doang. Nah, jadi bagaimana cara menerbitkan bonds? Public debt adalah bonds. Kita akan lihat bond fittersnya, kemudian kita akan kaitkan juga dengan apa namanya, bond rating. Kemudian, probably the issuer company make payment. Jadi, inilah unsur-unsurnya. Jadi, ketika kita menerbitkan bonds, kira-kira gimana sih kemungkinannya kita bakal mampu bayar atau enggak? Nah, yang mengukur kemampuan membayar kita itu namanya bond rating. Bond rating agensi. Ada lembaga yang memeringkat utang kita. Maksudnya, saya PT apa namanya, Pawon. Nah, Pawon itu kalau mengutang, itu ratingnya berapa? Nah, rating ini menunjukkan kemampuan bagi si emiten dalam membayar lunas kemuah utang-utang. Semakin dia gradenya A, maka semakin bagus, semakin amanah dalam dia dalam melakukan membayar utang-utang. Nah, kayak gitu. Oke, nah nanti bond valuations ini hanya sekilas. Nah, kemudian tipe-tipenya juga sudah disinggung di AKM ya. Jadi, mungkin saya tidak akan detail juga di bond valuations sama type-nya. Oke, kita akan bahas dulu. Nah, bond, apa sih yang dimaksud dengan bond? Bond itu adalah security issued by corporation that has promised future payments and maturity debt. And a maturity debt. Baik, Jadi, maksudnya adalah apa? Pada dasarnya, ini sama dengan private loan. Private placement. Loan, gitu ya. Sama dengan loan. Tapi bedanya apa? Sama, ada janji untuk membayar nilai nominal. Pada saat 10 tahun. Akhir tahun ke-10, ini 0. Kalau private placement, kalau private placement, sorry, loan gitu ya, 10 tahun, ini loan, skema loan, maka kita akan meminjam dari bank. Berapa? 100 juta. Maka 100 juta ditaruh di titik ke-0. Tapi, kalau kita mau menerbitkan obligasi, 100 juta, kita butuh duit, maka 100 juta ditaruh di titik ke-10. Nah, itu bedanya. Dan pembayarannya pun berbeda. Kalau obligasi, obligasi dibayar pada saat akhir tahun ke-10, nilai nominalnya. Nah, kalau si loan, dia akan dicicil sepanjang periode 10 tahun ini. Dia akan dicicil. Nah, berapa ini? Nanti yang akan kita ketahui. Dengan menggunakan rumus PMT. Ini rumusnya adalah PMT. Karena kenapa? Karena present value-nya sudah tahu. Present value-nya adalah 100. Nah, kalau di sini, PMT-nya kita tahu. PMT-nya itu adalah pembayaran bunganya. Misalkan 10 persen. Nilai nominalnya maksudnya. Nilai nominal. 10 persen, maka ini 10. Sehingga isunya bukan di PMT-nya. Tapi isunya, karena kalau loan itu kan dicicil. 100 ini pada saat tahun ke-10 nilainya akan 0. Nah, sehingga gimana? PMT-nya harus kita setting agar pada tahun ke-10 nilainya 0. maka fungsi yang krusial adalah fungsi PMT ini. Nah, itu kalau loan. Kalau loan yang atas. Nah, kalau bonds itu berbeda. Pada titik ke-10 dia akan melunasi hutangnya. 100 juta dilunasi tahun ke-10. Ada cicilan, bukan cicilan, ada pembayaran bunga yang tetap selama 10 tahun. Berapa besarnya? 10 persen. 10-10. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai nominal X-nya ini? Nah, inilah yang ditanyakan. Nah, inilah yang akan kita cari dengan menggunakan fungsi present value dari annuity yang ini, bunganya, dan present value dari si nominal. Itu yang krusial. Nah, ada juga, kalau gitu kita present value-kan dengan tingkat berapa? Yield to maturity. Itulah yang akan apa? Itulah yang kita kenal dengan apa? Dengan istilah yield. berapa persen nih? Nah, inilah X persen. Inilah yang kita cari nanti. Yang akan kita jadikan penekanan. Dari mana? Dapat dari mana? Yield to maturity. Dan dapat dari mana 10 persen yang apa? Nah, seperti itu. Ini, X ini, Yield to maturity, kita akan menggunakan data Indonesian Bond Pricing Agency plus spread. Tadi yang diistilahkan spread. Nah, kemudian yang ini kita akan bahas di sini juga bagaimana cara menentukan 10 persen nominal ini. Oke, nah sekarang kembali lagi ke sini ke konsepnya loan lagi ya. Kalau konsepnya loan, berarti kita ada yang namanya persentase loan rate LR-nya. Nah, LR-nya tadi ya, ada fixed rate tambah dengan si income-nya, eh, floating rate-nya. floating rate plus fixed rate itu adalah loan rate. Nah, loan rate inilah yang akan menentukan nilai PMP. Sedangkan kalau ini Yield to maturity rate itu yang akan menentukan nilai present value-nya. Sehingga berbeda. Kalau kita minjem ke bank, kita mencatatnya sekarang 100 juta. Kalau diakuntasi ya. Kalau kita menerbitkan obligasi, kita mencatat sekarang bukan 100 juta, tetapi harus dicari dulu. Nah, itu perbedaan konsep dasarnya ya. Nah, sekarang di sini, kalau ternyata perusahaan gagal untuk membayar nilai nominalnya, yang 100 juta tadi, maka itulah yang dinamakan bankrut. Atau Pak Yield tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Itulah yang dinamakan Pak Yield. Jadi, kalau kalian tahu istilah Pak Yield bankrut, seperti kemarin ya, apa namanya, SMTR, SMTR itu satu emiten yang dia Ion Mall, Ion Mall di Sentul, Sentul City ya. digugat Pak Yield oleh si krediturnya. Kenapa? Karena tidak mampu membayar hutang-hutang dia. Seperti ini. Jadi, kalau tidak mampu membayar hutang-hutangnya, maka bisa digugat Pak Yield. Nah, kasus yang paling gila adalah apa? Kasus yang paling gila adalah yang Cipaganti. Cipaganti Travel. Kalian tahu nggak Cipaganti? Kalau orang Bandung pasti tahu. Cipaganti Travel. Nah, ini juga pilot ya. Dia sudah Upsiang. Karena kenapa? Karena tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Nah, ketika pilot digugat ke pengadilan. Oke, nah, sekarang bagaimana cara menerbitkan bonds? pada dasarnya corporations itu terikat pada jasa investment banker. Jasa apa ini investment banker ini? Jasa pialang ya. Pialang pialang saham, pialang obligasi ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan nanti adanya Mirai Securitas. Kemudian kalau adanya iPod. Ini sekaligus investment banker plus juga dia ETF ya. Entity Trust Fund ya. ETF ya. Kayaknya apa ya? Electronic Trust Fund kalau tidak salah. Nah, seperti ini. Jadi, dia dia lah yang membantu perusahaan menerbitkan bonds. Kemudian, dia juga yang mencari pasarnya. Siapa yang membeli bonds ini? Nah, pasarnya itulah dihubungkan dengan sistem yang namanya Electronic Trust Fund. Seperti itu ya. Jadi, nanti ini portfolio-nya biasanya digabungkan dalam suatu reksadana. Gitu ya, reksadana. Jadi, reksadana inilah nanti dibundling ya. Tidak dijual terpisah. Kalau saham kan bisa dijual sendiri, tapi kalau obligasi tidak. Biasanya dia ditempelin dengan reksadana. Biasanya seperti itu. Jadi, tidak dijual seperti halnya saham. Yang kita bisa beli sendiri, jual sendiri via aplikasi iPod. Nah, kalau ini dibundling biasanya dalam bentuk reksadana. Reksadana itulah yang nanti akan mengelola dana-dana dari masyarakat dalam bentuk fixed income. Nah, inilah obligasi. Jadi, fixed income itu artinya nanti si iPod itu akan mengelola obligasi mana aja. Obligasi dari perusahaan ABCDEF plus nanti kombinasi portfolio dengan portfolio dari Sun. Itu di-combine. Itulah jadi suatu reksadana yang fixed income. Nah, kayak gitu kenyataannya. Oke, nah sekarang caranya gimana? Caranya adalah pertama kita harus datang dulu ke investment banker. Bisa Mirai atau dana reksa atau iPod. ini menyediakan juga. Nanti di iPod ini ada juga perusahaannya khusus iPod yang dia menjadi pialang obligasi. Dan iPod juga bermain di pengelolaan dana masyarakat untuk menjual obligasinya. Ya, pokoknya ini financial service inilah fintech lah gitu ya. Financial technology ya. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian gimana caranya? Caranya adalah pertama, kalian melakukan yang namanya underwriting dan advising. Ini yang pertama. Apa itu, Pak? Pertama, kita melakukan proses underwriting dan advising terdiri dari satu. Book building. BB. Book building. Book building. Artinya apa? Artinya ketika kita sebelum itu adalah kita harus melampirkan prospektus dulu. Laporan prospektus. Prospektus itu apa? Prospektus itu intinya apa? Kayak ringkasan ya. ringkasan dari profil perusahaan kita. Sejarah, historinya utang kemana aja, dibayarnya tempat-tempat atau enggak. Kayak gitu ya. Sama laporan penguangan kita ringkasannya. Jadi, ketika nanti para investor itu mau membeli obligasi kita, dia udah tahu profil perusahaan kita. Nah, itulah dirangkung dalam bentuk prospektus. Nah, yang kedua adalah melakukan book building. Jadi, pemesanan dulu. kita membutuhkan duit 1 miliar gitu ya. Nah, kita coupon rate-nya kita propose. Misalkan 10%. Nah, nanti ada yang namanya yield. Yield inilah yang merupakan harapan atau yang akan dinego oleh si investor. Jadi, nanti dia mengharapkan yield-nya berapa investor. Nah, ini investor A, B, C, misalkan dia menawarkan saya pengen yield-nya itu adalah 10%. Misalkan nominanya 9%. Atau yang B adalah 8%. Yang C adalah 8,5%. Nah, ini semua nggak dirata-ratain. Nggak dirata-ratain, tapi kita harus konsultasi. Advising. Advising dengan siapa? Dengan si pialang obligasi tadi. Kira-kira yield yang tepat yang mana. Kemudian nominalnya, selain menego yield-nya, dia juga nego nominalnya. si investor tadi ya. Ah, nominalnya kekecilan tuh. Nominalnya naikin gitu. Nah, aku turunin gitu ya. Sepertinya itu. Nah, sebetulnya 2 inilah yang nanti dinegosiasikan oleh si investor ketika masuk ke kursa obligasi. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya yaudah setelah dapet book building gitu ya, udah didata investor mana aja yang mau membeli obligasi kita pada nilai nominal berapa, eh, pada coupon rate, sorry ya, coupon rate, ini bukan nominal, maksudnya coupon rate ya. Pada coupon rate berapa dan pada yield berapa? Nanti kita akan negosiasi dengan si investor tersebut dengan tentunya setelah mendengarkan advice dari si investment banker ya. Oh yaudah, kayaknya nggak cocok deh kalau awalnya nominalnya 10%, ya, kemudian yieldnya banyaknya di 9%, gitu ya. Yaudah, mereka minta nominalnya dinaikin gitu kan. kan kalau nominalnya diturunin, apa namanya, malah jadinya premium kan. Kemahalan, nggak mau. Nah, biasanya investor itu yieldnya yang ini, nominalnya yang ini, misalkan ya, misalkan yieldnya jadi 10%, gitu ya. Nah, investor pengennya pasti si, apa namanya, si nominalnya juga sekitar 9%-an. Ya, seperti itu. Nah, atau mungkin bisa juga nanti pada kondisi dia 11%. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang akan menentukan nanti apa, diskon atau premium. Ya, seperti itu. Nah, oke, nah, seperti itu. Jadi, semuanya adalah negosiasi pada saat book building. nah, nantilah kita berdasarkan advice dari si pialang obligasi kita akan menentukan berapa market rate, berapa nominal yang finalnya. Gitu ya. Nah, barulah setelah oke kita melakukan yang namanya proses pencatatan ke BEI, proses ke OJK, dan sebagainya. Itulah yang dimakan underwriting ya. Sampai saham kita, obligasi kita siap untuk diterbitkan ya. Nah, ketika diterbitkan itulah fase distributing. distributing. Nah, seperti itu. Nah, barulah nanti yang mesen ini didata gitu. Eh, ini udah ada nih obligasinya. Nah, obligasi itu kita istilahkan dalam satu lot. Satu lot itu kalau saham 100 saham. Kalau obligasi bukan. obligasi satu lot itu sama dengan 5 juta. 5 juta rupiah satuannya ya. Rp 5 juta. Kayak gitu. Jadi, agak berbeda ya kalau obligasi. Yaudah, kamu berapa lot yang kamu beli gitu. Saya sekian lot. dikonversikan, dikali 5 juta, nah, nanti tinggal ditagi. Nah, pada saat distribusi itulah nanti ditagi. Sehingga nanti bisa terbentuk suatu harga yang pada saat tahap ke 0 ini ya. Misalkan kita butuh 1 miliar. Nah, pada saat di sini, ini 1.000 juta ya. Ini titik ke 10. Pada titik ke 0. Maka ini akan menjadi berapa? Misalkan menjadi 800 juta. Nah, kayak gitu. Nah, inilah yang menentukan inilah pasar berdasarkan book building dan berdasarkan yang tanya. Nah, itulah prosesnya ya. Proses dari suatu obligasi ya. fitur-fiturnya apa aja? Ada kontraknya ya. Yang terdiri dari banyak ya. kupon, nominal, dan sebagainya. Nah, ini ya. Kontrak ini terdiri dari apa? Terdiri dari face value, nilai nominal, kuponnya, suku bunganya, gitu ya. Kemudian juga kupon rate versus current yield, gitu ya. Nanti ini akan menentukan price pada hari ini. Kemudian maturity-nya, kapan tenornya, gitu ya. Call provisions ini ketika bisa, kapan sewaktu-waktu akan dilunasi. apakah ada fitur ini atau enggak. Nah, biasanya kan dilunasi pada saat maturity, pada saat jatuh tenor. Tapi kalau call provision bisa lebih dulu, sebelum jatuh tangan dilunasi. Nah, kalau call conversions ini biasanya dikonversikan menjadi ordinary shares, ordinary shares. Nah, seperti itu. Jadi, ini convertible debt, biasanya convertible bond. Jadi, dibayarnya tidak dengan cash, tapi dengan penerbitan saham dari si perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, oke. Nah, sekarang, pertama, bagaimana cara menentukan ini, apa namanya, cara menentukan yield-nya, ya. Bagaimana cara menentukan yield kita, ya. Setelah diterbitkan, dapatlah yield-nya, ya. Nah, yield-nya itu pertama ditentukan berdasarkan adanya bond rating. Bond rating itu apa? Jadi, intinya adalah ada grading, ya. Ada investment sama non-investment. Jadi, ada grading-nya AAA, AAA, ini yang paling tinggi, gitu ya. Kemudian ada AA, kemudian ada A, kemudian ada BBB, gitu ya. Nah, artinya apa? Ini investment grade. Kalau kita investment grade, maksudnya apa? Ketika kita berinvestasi, orang investor itu akan berinvestasi di perusahaan kita dalam bentuk debt securities, ya, maka kita akan membantu melunasi hutang. sebetulnya kita adalah AA. Semakin kebawah, berarti semakin gede default-nya, maksudnya membayar. Seperti itu. Jadi, semakin jelek, gitu. Nah, kemudian di sini, pada dasarnya rating itu ditentukan dari adanya, ya ini ya, profitability, kemudian profit-nya, quality management, financial statement-nya, financing mix. Nah, ini komposisi antara debt sama equity-nya. Nah, saham sama debt-nya. Nanti dilihat, ya. Nah, inilah yang akan dinilai oleh si rating agency. Akan menentukan nilai AAA atau AAA, AA, atau AA-nya. Nah, siapa aja yang melakukan penelitian untuk memeringkatkan si perusahaan penerbit? Nah, yang diperhatikan, AA ini, ini adalah perusahaan penerbitnya. Jadi, bukan bonds-nya. Bonds-nya itu bisa ada seri 1, seri 2, seri 3, dan sebagainya. Nah, AA ini adalah perusahaan yang menerbitkan bonds. Siapa yang menerbitkan bonds? Misalkan, Pawon. Nah, maka Pawon lah yang akan mendapatkan rating AAA atau AA. Gitu ya. Dari siapa? Dari siapa? Nah, sehingga apa? Kalau dia dapat AAA berarti dia mampu membayar lunas. Ini menggambarkan apa? Default risk sebetulnya ya. Yang resiko gagal saja. Kalau dia AAA, kemana? Aman, pasti dibayar semua. Maksudnya. Ini ada Pevino, ada Moody's, ada S&P, dan sebagainya. Kalau ini, Moody's ini dari Amerika ya, US. Kalau yang Indonesia, sama Moody's Indonesia. Nah, nanti kita lihat tuh. Seperti ini. Nah, itu untuk memperoleh data perusahaan tersebut ratingnya apa? AAA atau AA? Nah, Nah, kemudian ketika bond valuations ya, yang dipertimbangkan adalah tadi ya, present value dari bonds ditambah principles ya. ini dengan annuity ya, present value annuity. Yang ini dengan single sum ya, SS ya, present value. Kemudian, nah, sama yang kedua itu adalah market yield to maturity data. Nah, ini adalah yang dinamakan market rate. Nah, yang sama. Compare to the risk free rate with the same maturity. Nah, nanti cara mendapatkannya gimana market rate? Nanti kita. Nah, kemudian, jadi bisa, karena gini, karena bonds itu pada dasarnya dia memiliki resiko default, maka pada saat book building awal kan kita sepakati yieldnya berapa. Misalkan yieldnya adalah 7%. Nah, ini semua belum tentu pada akhir periode akan menghasilkan yield 7% gitu maksudnya. Kenapa demikian? Karena ya belum tentu, karena bisa jadi gagal bayar. makanya kalau dalam obligasi diumumkan lebih dalam. Apa Pak? Unpromised yieldnya itu 7%. Tetapi, pada saat jatuh tempo belum tentu 7%, bisa 6%. Nah, 6% inilah yang dimaksud dengan expected yield to maturity. Ya, seperti itu. Jadi, expected yield to maturity ini setelah mempertimbangkan resiko gagal bayar. Misalkan perusahaannya ternyata jatuh ratingnya gitu ya. Tahun ini pada saat menerbitkan triple A. tapi tiap tahun turun. Tiap tahun turun. Berarti 5 tahun udah ke tingkat yang lebih rendah yaitu triple B. Jadi, kita langsung bikin langkah-langkah untuk apa namanya? Untuk antisipasi kalau yieldnya kemungkinan juga tidak akan sesuai dengan yang asli. Nah, inilah yang dimaksud expected promise, expected yield to maturity. Yield to maturity ini adalah market pay. Nah, seperti itu. kemudian yield versus price. Jadi, mana yang lebih dulu? Yield dulu atau price dulu? Pada dasarnya keduanya. Nah, jadi kalau diketahui price-nya, berarti kita mengetahui yield-nya berapa. gitu ya. Tinggal dengan rumus apa namanya? Dengan rumus yang rate ya. Dengan rumus yang rate ya. Kemudian, kalau kita mengetahui yield-nya, nah, udah. Kalau kita mengetahui yield-nya, maka price-nya tinggal menggunakan rumus PV. Ya, seperti itu. Oke, nah, kurang lebih itu. Kurang lebih. Nah, itulah apa namanya? Bonds ya. Bagi saya Bonds ya. Nah, bisa menggunakan discount premium. kapan terjadi discount? Ya, ini ya. Kapan terjadi discount? Nah, ini bisa kita lihat ya. Ketika yield maturity, kalau dia discount ya. Jadi, discount jadi ketika apa? Kupon lebih gede atau lebih gede? marketingnya, discount rate-nya misalkan 10 persen. Yield to maturity-nya adalah 11 persen. Maka, istan akan terjadi apa? Discount atau premium? Discount, Pak. Betul sekali ya. Akan terjadi discount ya. Ketika yieldnya lebih besar, maka akan terjadi discount. Ketika terjadi discount, maka nilainya dari gede, dari segini, menjadi pada saat jatuh tempo menjadi meningkat. Pada saat sekarang kecil, menjadi meningkat. Nah, sebaliknya, kalau dia premium, sekarangnya mahal harganya. Tapi nanti pada saat jatuh tempo akan berkurang dengan adanya amortisasi. Nah, kayak gitu ya. Menurun. Seperti itu. Kalau dia premium, berarti sebaliknya. Si Yield. Nah, inilah yang kita nego nanti dengan si apa namanya? Dengan pada saat building ya. Biasanya mereka tergantung ada yang maunya apa? Kalau perusahaannya biasanya bagus, perusahaannya itu ratingnya itu tinggi, triple A, biasanya bergening position ada di pihak si user. Biasanya akan terjadi kondisi premium. Itu kalau ratingnya triple A. Karena sudah pasti mahal nilainya. Kenapa? Itu yang dicari. Dia ketika berhutang mampu menonasi. That's why harganya mahal sekarang. That's why soon itu surat utang negara itu selalu premium. Tapi kalau itu selalu diskon. Sungguh itu surat utang berbasis syariah. Itu selalu diskon. Itu kenapa? Inilah yang sedang saya teliti. Oke. Jadi seperti itu. Jadi itulah cara terkait dengan bond valuations. key relationship nominal rate ya inilah tadi ya. Jadi yang paling penting itu adalah nominal rate plus juga market rate. Nominal rate tadi ya. Jadi yang dinegosiasikan ketika pertama kali kita menerbitkan obligasi. Yang pertama adalah nominal rate. Kupon rate. Kupon rate. 10% misalkan ya. Nah nanti ketika book building si investor itu nawar. Belum tentu 10%. Bisa 11%. 12% dan sebagainya. Ada banyak tawaran. Ketika pada saat itulah investment banker sangat berperan. Kita akan memilih menetapkan kupon yang mana. Kalau kita terlalu rendah bisa jadi investor kabur. Nggak akan beli bonds kita. Kalau ketinggian ya apa namanya ya itu yang diinginkan. Kenapa? Pertama ini kan merupakan suku bunga yang akan diterima oleh investor dalam bentuk interest revenue. Pengennya investor itu selalu dalam kondisi premium. Sorry. Apa namanya? Yang interest revenue tinggi. Tetapi market yieldnya itu yang menentukan pasar. Walaupun nanti investor akan nawar juga. Yieldnya adalah sekian, sekian, sekian. Tapi pada saat didistribusikan dipencet tombolnya sebarkan atau apa kecet tombolnya untuk di isuat gitu ya. Untuk di public offering. Nah itu nanti mekanisme pasar yang akan menentukan gitu. Mereka suku yang akan menentukan gitu. Nah sehingga apa? Yang harapan investor itu pengennya dalam kondisi diskon. Kenapa? Karena dia akan memahalkan duit yang lebih murah hari ini ya. Kalau yang kondisinya premium kan mahal. Jadi dia ya agak males gitu ya. Tapi masalahnya kalau yang kondisi premium itu justru yang dicari orang. Karena credible sih penerbit bondsnya itu pasti mampu membayar lunas semua putang-putang. Nah kayak gitu ya. Oleh karena itu peran dari no coupon rate ini penting sekali dalam menentukan berapa harga dari bonds ya. Nah cara menentukan coupon rate gimana? Nah cara menentukan coupon rate selain negosiasi pasti ada usur-usurnya ya. Ada yang pertama itu adalah inflasi. Kemudian ada default risk. Ada maturity risk. Ada liquidity risk. gitu ya. Nah ini semua dipertimbangkan ditambah dengan risk free rate-nya ya. Risk free rate-nya ini adalah government bonds ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang corporate bonds ya. Corporate bonds itu government bonds ini untuk menentukan coupon rate-nya ya. Ditambah dengan semua resiko ini gitu. Inflasi nah ditambahkan dengan unsur inflasi. Kemudian default ya. Kira-kira kita mau bayar atau enggak. Nah kalau perusahaan biasanya menentukan kecil ya default risk-nya gitu ya. tapi kalau investor dia konservatif kemungkinan enggak bisa bayar. Nah kalau enggak bisa bayar worst case scenario sehingga default risk-nya akan digedein. Kemudian maturity risk semakin lama tenornya 0 sampai 10 gitu ya. Maka bondsnya itu akan semakin gede resiko default-nya. Akan semakin gede juga maturity risk-nya. Artinya apa? maturity risk itu nanti akan terjadi perubahan yield yang signifikan. Kompensate them. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya kondisi inflasi dengan adanya kondisi pandemi dan sebagainya justru maturity risk itulah yang dihindari. Karena kenapa semakin lama jatuh temponya semakin gede resikonya. Nah itulah maturity risk-nya. Kemudian apa? Siapa mengingatkan waktu sisa berbentuk. Kemudian terakhir adalah tentang liquidity-nya. Liquidity-nya adalah seberapa cair gitu. Jadi ketika bonds tersebut apa namanya kita ingin jual kembali gitu ya seberapa cair dia. Nah itulah yang dipertimbangkan oleh si investor. Jadi inilah yang menentukan nilai-nilai inilah yang akan menentukan apa namanya berapa nilai nominal akhirnya. Kita udah menentukan ini misalkan di 10% tapi investor punya pandangan lain dia akan mempertimbangkan semuanya ini misalkan taruh di angka yang lebih mahal 12%. Kayak gitu ya. Itulah permainannya. Jadi apa namanya seperti itu ya. Oke ini yang terakhir mungkin sekitar 5 menit lah cukup ya. nomornya cukup nah ini ya pertama nah ini dia situsnya ya inilah situsnya Indonesian Bond Pricing Agency ya. Ini kita perbesar sedikit ya. Kita perbesar sedikit. nah eh ups anggap nah kalian lihat ya ini obligasi pemerintah Indonesia ini obligasi korporasi Indonesia nah ini adalah yield curve-nya yield curve dari apa? dari si apa namanya teh dari si obligasi perusahaan ya. Karena ada AA, AAA, AAA, AA, sama AAA. Nah sekarang Pak bagaimana cara menentukan besarnya apa namanya promise expected yield ya expected yield nah kalau apa namanya kalau promise yield-nya itu itu sudah tersedia di situsnya bursa efek ya. Kalian silakan download ini ya IDX ya kemudian nanti ada di data pasar ya. Nah kemudian nanti disini ada ringkasan ya ringkasan mana ya ringkasan perdagangan nah obligasi dan suku korporasi nah ini nah nanti disitu sudah tersedia tuh oh bukan ini masih apa namanya tanggal jatuh tempo ya nah ratingnya sudah tersedia disini ya nah tapi kalau kalian ingin tahu berapa data harganya itu ada di mana ya kuotasi ini oh tidak salah ya kuotasi ini ada disini nah ini dia nih ini harga-harganya tuh ya nah ini banyak ya nanti kalian silakan cari aja ya oke nah kemudian setelah dari sini inilah yang dinamakan promised yield ya promised yield ya atau kalian bisa buka juga data perdagangan laporan perdagangan ini ya nanti kita bisa buka yang obligasinya nah seperti itu nah dari sini kita setelah dapat info dari BI gitu ya nah disini udah ada tuh volume dan sebagainya ini maturity-nya time to maturity harganya yield-nya ini udah ada ya nah ini yang dinamakan promised yield yield yang dijanjikan oleh si obligasinya bank BRI ya nah tetapi apakah benar sekian gitu ya yaudah kita cek aja ini kan 6,08 ya ratingnya adalah AAA ya kita hitung expected yield yang kita harapkan ya berdasarkan hitungan kita kita buka situs IBPA nah kita lihat AAA adalah disini ya oke nah tenornya berapa nih kita lihat tenornya tenornya adalah 3,5 tahun ya time to maturity 3,5 tahun ya berarti kurang lebih 4 tahunan atau 5 tahun lah ya nah disini kita lihat nih ada nih 4 tahun ya nah disini kita lihat karena yield yang yield perusahaan expected yield itu sama dengan risk free rate atau government bonds ya dengan tenor yang kurang lebih kita tembak aja yang angka 5 ini ditambah dengan apa ditambah dengan spread ya spread spread inilah selisih antara expected yield dibandingkan dengan expected yield dari si perusahaan BRI ya BRI ya kalau kita mau beli obligasi BRI dibandingkan dengan si risk free rate nya ya gimana cara menentukan expected yield nya yaudah kita lihat nih kalau yang tadi kan BRI itu adalah 3,5 tahun ya kita masuknya ke sini berarti nih ke yang risk free rate yang 5 tahun ya berarti berapa nih mana nih waduh kok gak ada yieldnya oke biasanya ada tunggu bentar ya mungkin di bawah oke kupon today oke fair price oh ini dia nih 1 to 1 price and yield nah ini dia kelihatan ya tenor today yes of day nah ini dia nah dari sini kita bisa kelihatan nah dari sini ya nah ini kelihatan nih disini yieldnya adalah 5,63% ya ya untuk yang 4,96 ini ya oke kita balik lagi ke IBPA nya tentang PHI nah udahlah balik lagi udah habis waktunya nah oke ya kita udah dapet tadi ya 5,95 ya oke data dari situ udah kita ambil 5,95 ya nah ditambah dengan spread nya ya spread nya itu karena BBR itu ratingnya adalah AAA tadi berapa tadi adalah sekitar 3,5 tahun ya 4 deh 4 deh ya nah seperti ini ya kalau di 4 spread nya itu adalah 113,5 basis point BPS ya artinya 100 BPS sama dengan 1% ya 1% sehingga berapa 113 BPS sama dengan 1,13% ya nah sehingga gimana tinggal jumlahin aja tinggal jumlahin ya 1,13 ditambah 5,95 8 0 1 7 nah inilah yang dinambahkan expected yield kita ya 7,08% ya nah promise rate nya berapa promise rate nya yang dijanjikan yang dijanjikan adalah tadi ya kita lihat lagi yang dijanjikan adalah 7,85 eh sorry mana ini 6,8% ya 6,8% nah gimana pak kuponnya adalah 7,85 ya berarti kita yield nya itu 7,08 berarti ini masih ada sedikit premium ya premium ya yield nya itu akan menghasilkan premium cuman yang dijanjikan premium nya lebih gede gitu karena lebih rendah yield nya semakin rendah yield premium semakin besar gitu ya nah kayak gitu nah ini nanti ya apa namanya expected yield kita seperti itu nah oke begitu cara menentukannya ya cara menentukannya jadi ada yang namakan promise yield adalah yang tertera disini tetapi apakah benar demikian kita menentuk ya nah bagaimana kaitan antara expected yield sama promise yield yang dipakai yang mana pak yang dipakai tentunya ya promise yield ya expected yield tadi itu sebagai jaga-jaga saja ya bagi kita sebagai investor oke selesai yang dipakai yang dipakai